Terima kasih. Tuhan Jemaah Umroh Jumat siang datang ke Mapol Res Jember untuk melaporkan kasus dugaan penelantaran yang dialami mereka di Madinah Arab Saudi. Kasus penelantaran Jemaah Umroh ini diduga dilakukan oleh PT Berkazam Zam Wisata sebagai agen travel umroh yang memberangkatkan mereka. Raut muka kekecewaan dan kesedihan masih tampak menyelimuti para Jemaah Umroh yang sebagian besar mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Untuk biaya kepulangan ke tanah air secara berkelompok. Padahal sebelumnya mereka telah membayar lunas biaya keberangkatan sebesar 33 juta rupiah untuk paket promo. Sedangkan para Jemaah reguler sebesar 35 juta 500 ribu rupiah. Hingga Jumat siang polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dalam waktu dekat polisi juga akan memanggil PT Berkazam Zam sebagai agen Biro Perjalanan Umroh yang diduga menelantarkan Jemaahnya di Madinah Arab Saudi. Sebelumnya video puluhan Jemaah Umroh asal Jember Jawa Timur diduga terlantar di Madinah Arab Saudi viral di media sosial. Para Jemaah yang sebagian besar telah berusia lanjut ini tertahan di dalam bus dan tak jelas akan dibawa kemana oleh pihak agen yang memberangkatkan. Sebagian Jemaah juga tampak menangis bahkan kondisinya lemas karena belum makan hampir seharian. Puncaknya terjadi keributan di mana sejumlah Jemaah memaksa turun dari bus dan protes kepada petugas pemandu sebab mereka merasa didelantarkan.